Intro Oke, jadi kali ini kita akan membahas tanaman kacang disimpan di tempat gelap selama 2 hari lalu daun dipetik dan disinar hijau selama beberapa menit lalu diuji amilum dan lugol, lalu apa yang terjadi? Jadi kalau tanaman kacang disimpan otomatis dia tidak terkena sinar matahari berarti tidak terjadi fotosintesis karena tidak ada mataharinya Nah, bahan dasar dari fotosintesis yaitu terdiri dari H2O, air, karbon dioksida, cahaya, dan chlorophyll komponen utamanya harus ada cahaya Nah, fotosintesis ini terjadi di bagian chloroplast atau plasida jadi proses fotosintesis ini akan membentuk zat tepung atau amilum sebagai cadangan makanan lalu diuraikan menjadi glukosa atau gula untuk bertahan hidup Nah, daunnya dipetik lalu disinari hijau beberapa menit maka tidak menimbulkan reaksi fotosintesis karena sinar hijau tidak akan diserap oleh chlorophyll sehingga tidak terjadilah fotosintesis dan tidak terbentuk amilum Nah, hasil dari uji lugol itu seharusnya kalau daun tersebut melakukan fotosintesis dia akan menghasilkan warna biru kehitaman setelah ditetesi reagen lugol kenapa biru kehitaman? karena dia mengandung amilum Nah, pada percobaan ini karena dia disimpan jadi tidak ada fotosintesis maka tidak terbentuklah amilum Nah, maka warna yang dihasilkan ketika ditetesi lugol ini akan berbeda Nah, sebelum percobaan berlangsung jadi glukosanya ini telah terurai untuk menghidupi kebutuhan tanaman jadi karena tanamannya disimpan karena dia tidak mendapatkan sinar matahari untuk menghasilkan makanan maka kandungan glukosa yang ada di tumbuhan tersebut akan diuraikan terlebih dahulu agar memenuhi kebutuhan hidup tanaman jadi kesimpulannya tanaman kacang disimpan di tempat gelap selama 2 hari ini lalu daun dipetik dan disinari hijau selama beberapa menit lalu diuji amilum dan lugol yang terjadi adalah tidak terjadi fotosintesis sehingga tidak terbentuk amilum kenapa? karena dia disimpan di tempat lain sehingga tidak terkena sinar matahari Sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax